Ladiah game penentuan untuk Canflix Aerov Junior dan juga Reka eSports. Tapi makin banyak hero, aku makin suka lho Budi. Iya lah. Jadi susah dibaca. Itu bentar lagi tuh, disebelah band-nya nambah lagi lingkaran. Jadi empat. Jadi empat. Mulai kapan emang? Team Anda sudah ban. Ups. Hai, gini-gini dengen. Hai, gini-gini dengen. Mulai kapan gak? Tapi ditunggu-tunggu pastinya karena sekarang hero udah hampir 100. Bentar lagi, bentar lagi. 90 sekian, hampir 100. Empat band tentu patut banget. 93 apa 94? Iya, segituan lah ya. Harusnya 100 sih kalau menurut perhitunganku ya. Belum. Karena enggak, bukan gini Budi. Kalau 100 dibagi 4 itu kan kayak ada 25, 25, 25, 25, 25. Karena ada 4 face gitu kan. Itu ada kemungkinan karena kita makinnya 14 hero. Jadi gak menurut kemungkinan mungkin pas 100 hero bakal ada 4 band. Untuk di ini ya, untuk di turnamen modenya dulu ya. Oke, jadi masih menunggu ya. Tapi empat band kebuka banget pastinya untuk fans-nya. Terlalu banyak sih. Terlalu banyak hero yang bisa. Dan akan banyak alternatif support kayaknya. Alternatif support kayaknya kalau banyak banget yang kebuka. Tapi Selena bakal di band dari Genvix era Wolf. Walaupun dan itu R-Wolf Junior disini kayak first pick ya. Karena mereka band Selena aja. Iya. Minimalisir lagi pemilihan hero yang sebenarnya agak cukup mengganggu juga dari segi support. Tapi ini pilihan yang cukup wise sih. Karena ngebuka tank-nya banget. Grok kebuka, ada kari juga. Dan ada Bruno. Kalau mau diadu, ini mau. Kalau first pick Grok dari Genvix, TK Infor bisa pakai kari. Iya. Tapi gak masalah. TK Infor first pick. Aku terkejut. Bukan Uranus, bukan Grok. Natalya juga kebuka. Natalya. Terbuka di first pick oleh R-Wolf. Itu maksud aku. Itu maksud aku. Ada tank yang kebuka, ada support yang kebuka. Dan kan nge-band Selena dan juga ada Kufra disini. Terlebih kalau kita ngomongin masalah Atlas. Apakah Atlas akan se-efektif itu dengan rotasinya yang sangat-sangat lambat. Ini Grok sama Natalya loh. Kombo yang benar-benar mengerikan banget dari segi rotasi. Dan Reka kayak sudah mengamankan dari segi rotasi early game. Iya. Rusuhnya dapet. Bahkan pergerakan dari natal itu gak akan bisa tersadari. Oleh dengan Gricks Hero Wolf. Buff pun akan sangat mudah untuk diinisiasi atau diculik oleh Reka eSports. Tapi dengan Gricks Hero Wolf lagi dengan Terizanya. Cowu dan Terizanya. Maka paling efektif. Karena ini detektornya belum ada loh. High loss detektor memang. Tapi pertanyaannya bisa di-band loh sama mereka. Belum ngambil tank juga dari sini. Atlas itu gak mungkin Seriz. Atlas itu gak mungkin. Gak mungkin dipakai. Kalau misalkan lawan-lawannya kayak gini. Grok, Natalya. Kalau pakai Atlas itu kayak gak efektif banget sama sekali. Dengan adanya impact dari Fatal Links juga yang sebenarnya gak terlalu maksimal-maksimal banget. Dengan hero-hero yang escapability-nya banyak banget. Kayak mereka amankan dari tiga stick mereka di awal. Harit. Tapi dengan Bersara Wolf Jr. Mereka bakal pakai Rafaela atau Angela atau mungkin satu support yang bisa nambahin sustainability mereka ketika di landing phase. Bisa membantu Genfix Hero Wolf buat. Sudah cukup itu. Tahan. Sudah cukup. Kayaknya Farsha Offline juga oke sih. Buat Genflix. Oh buat Genflix. Buat Genflix. Ketika Rafaela atau Angela kan. Maksudnya kayak mereka butuh support. Enggak jangan Angela, Rafaela. Rafaela. Cuma Rafaela disini yang paling bisa. Iya. Karena counternya Natalya kan. Bener-bener. Nah, Ayla sudah di-ban. Bisa nahan pula. Picking. Detektornya hilang. Tank itu yang bisa ngecek sisa apa coba. Mas Belerik. Belerik? Iya Belerik. Belerik doang. Tapi Belerik juga lambat kirakannya. Jawhead. Jawhead. Dilema loh untuk Genflix Era of Junior. Bener-bener draftnya minim banget. Dan dari segi counternya sulit banget untuk Natalya tersendiri. Gak mungkin Saber lebih honest. Enggak sih. Saber support bukan saat yang depan. Sayang gak sih. Karena grok tanknya gak bisa diangkat. Itu dia. Serius. Kalau itu bukan grok mungkin masih bisa. Jadi Genflix Era of 2 lagi. Apakah Rafaela akan dipik untuk nama-nama Sustenable Terdiri rupai atlas. Tank yang terkisah kan. Oke. Faramis. Minotaur. Rafaela. Rafaela gak ada lagi. Untuk detektornya karena highlessnya udah di ban. Mau gak mau harus pake Rafaela. Mungkin gak cuma detektor pula sih. Ini dari Genflix Era mereka butuh banget sustain untuk early game. Karena deal gak nadanya grok. Varsha. Nathalie. Bangan jawhead ini hero-hero yang sangat resep banget dari Raka Esports. Ui sorry. Kimmy. Belum ada hyper carry-nya. Kimmy. Tipikal hero defensive juga. Oke banget. Granger. Granger lebih defensive karena dia punya Densonama. Game penentuan dari Genflix Era Wolf Junior dan juga Raka Esports. Apakah ini sesuai dengan prediksi teman-teman semua di sosial media kita? 15% loh. Dan ataukah ini against the odds dari Genflix Era Wolf Junior. Dengan 15% saja pilihan kalian bisa memenangkan game ini. Riksi tadi revitalize kalau gak salah. Jadi dia kayaknya bakal jadi offline renahan banget-banget di game kali ini. Kayak beda di game yang pertama dia pake Esmeralda ada damage-nya sedikit. Walaupun Ki juga berfokus sama damage dengan menggunakan jawhead-nya. Tapi di game yang ketiga nih KB. Apa ya? Apa tuh? Draft-nya enak banget loh Raka Serius. Enak banget. Gak bohong. Natalia grok ya kan. Terus mereka punya Varsha. Damage magic-nya juga tinggi banget di area belakang. Terlebih kalau kita ngomongin masalah Rafaela. Rafaela juga bisa di-instant kill sama si Natalia. Betul. Walaupun counternya gitu, walaupun counternya tapi balik lagi. Mereka punya depannya udah kuat, belakangnya juga ada Varsha. Dengan feather extract. Ada Granger juga. Draft-nya. Tiga kelemahan lelaki gak? Iya. Harta. Harta, Clara, Draft Sonata. Ini digerga kamu nih. Ngaku yang komen, ngaku yang komen loh ya. Yang lagi nonton. Tiga kelemahan lelaki bener gak? Harta, Clara, Draft Sonata. Lemes lu di Draft Sonata ada slow effect. Iya. Lu ada Clara kenapa? Ya, coba dilihat di kolom komentar. Lemah. Enggak, mereka makin semangat dong pastinya di sini. Oh iya dong, jelas. Ini kayak menentuan dimana yang kalah gak akan ada kesempatan lagi. Jadi single elim. Langsung masuk ke semifinal dari match yang pertama nantinya. Betul, akan main besok pastinya langsung. Langsung. Dan tentunya kalian juga langsung aja spam di kolom komentar. Coba kalian dukung siapa. Tim favorit kalian mungkin apakah lagi bertanding sekarang? Dari Reka Esports? Atau bahkan dari Genfix Arrow Junior? Atau kalian nunggu match nanti-nanti-nanti-nanti-nanti? Sampai nanti malam? Iya betul, sampai nanti malam. Karena akan ada empat match. Dan ini baru satu match aja. Benar. Yang lagi jalan. Satu match aja sampai BO3 nih dipakai semua. Akhirnya. Itu dia. Game pertama aja sampai menit-menit. 22, 23. Sampai ada yang tercuri ternyata. Tapi bukan happy. Tapi lore. Eh tapi turan. Tapi best turan. Best turan. Udah nyambung. Salah lagi kan? Nyambung-nyambung. Follow up-nya udah bagus loh. Salah. Follow up-nya udah bagus tapi salah. Maaf ya Be. Wow, hero Argus. Oh iya. Lama banget ya gak liat Argus. Emang gak pernah nongol sih Pak Yudzi. Iya, kayaknya dia lagi sibuk di map lain. Di brawl kayaknya. Di brawl karena gak ada pilihannya. Kan cuma dua kalau di brawl. Tapi Atlas ya aku masih penasaran Budi. Budi setuju gak sih dengan pick Atlas kayak gini? Karena mungkin apakah karena tidak ada lagi? Atau memang kayak. Di kiri apa di kanan? Atlasnya di Genflix ya? Di Genflix. Oh di Genflix. Sebenarnya itu juga bisa jadi. Mereka kan butuh sisi banget tuh. Buat ngedetect Natali. Dengan perfect match mungkin. Dia bisa gampangnya ngejer. Dan nge-stop Natali. Yang lagi kitar-kitar ketika ada tanda pentung. Dia bisa aja keluarin perfect match. Tanda seru dong. Tanda pentung tanda seru kan? Tanda seru. Tanda pentung hei. Pentung. Oh maksudnya. Oh pentungan. Itu namanya tanda pentung. Aku tau kan tanda seru Budi. Soalnya kan seru. Oh iya juga. Makin seru ya. Ini 1, 2, 3, 4. Yang satunya di. Ini ada HPnya. Orangnya di sini. Di belakangnya. Lagi paus. Molo. Ada yang itu. Roll depan roll belakang. Siapa tadi? Itu namanya kan work from home. Bener. Jadi workout juga. Workout juga. Mungkin lagi pemanasan. Biar gak tegang. Biar santui-santui. Ngelinker. Muter-muter di sofa. Enak ya. Tapi ini ada plus minusnya juga kan. Kalau di gaming house masing-masing. Pertama enaknya mungkin jadi nyaman. Tapi negatifnya terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Di bawah nyaman ya kan. Sekalinya goyang. Merrrr. Dua. Ambiar. Ambiar. Tapi Budi. Kalau ngomongin masalah dari gaming house nih. Kita kan ngomongin gaming house. Mereka kan juga bisa dibilang di lockdown untuk dalam jangka waktu yang lama ya. Lebih dari satu bulan ya harusnya. Kayaknya bukan jangka waktu yang lama tapi jangka waktu yang tidak ditentukan. Tidak ditentukan bahkan ya. Tidak ada kepastian. Wah. Karena kita gak apa tau kan. Yang lagi nonton, yang di rumah, yang merasa memberikan kepastian sama Budi. Tolong kasih ini. Budi saya jangan di gak jelasin ya. Walaupun dia emang gak jelas. Kita diselengkan. Eh jangan. Tapi yang pasti-pasti aja yaitu game yang menjadi penentuan inilah dia. Let's go. Game ketiga. DMBL. Ada game Petserov Junior dan juga Reka Esports. Yap dan inilah dia game yang ketiga satu sama dari segi skornya. Yang pertama dimenangkan oleh Reka Esports dan game. Yang kedua dimenangkan oleh Genflix Arowulf Junior. Kembali bersama kami caster kalian. Ada KB dan juga Budemongstar. Kami akan menghibur kalian kalau kalian tidak terhibur. Ya udahlah. Ya udahlah. Katanya bukan nonton sampai akhir ya. Kenapa kamu ganti skrips gara-gara udah ketahuan ya Be. Iya udah kebaca abisnya. Iya tapi lihat perfect match dari Joel ke arah Moon. Langsung terbang jadi fairy. Tapi Ney di arah lini belakang. Akan ini menjadi first blast untuk tim Reka Esports. Joel Low tapi ini adalah Atlas cukup kuat. Dan diambil dari segi Little Wonder nya. Bener-bener diamankan untuk seorang Ney nya. Purify udah digunakan sama Zoe Beat. Atau naik ke depan mungkin bakal digangguin aja. Ney kali ini udah level 2 juga hati-hati sama barrier dari Ney nya. Dia bisa aja menggunakan power of nature juga kali ini double stun. Dan Ney akan mencuri satu buah buff yang dimiliki oleh Cubins. Langsung sticker keluar begitu saja Ney. Benar-benar mengganggu triple stun nya lagi dari Moon. Menghentikan pergerakan rotasi yang dimiliki oleh tim Genvish Arrow. Iya purify pun digunakan untuk Ney. Pokoknya dia komit biar gimana caranya nyiksa seorang Cubins. Cubins gak ngerapetin blue buff nya terus-terusan Moon dan juga Ney duo yang ngeharas ini sampai 4 hero. Ney ini dia tank hyper carry meta baru dari Ney Rekka. Inport tapi first blood nya diamankan oleh Cubins. Hyper carry dong hyper tank. Bener. Dua buff dicolong sama Ney hyper tank dari Ney dan pastinya walaupun ini nge-tuker nyawa dari Ney itu cukup baik dari tim mereka. Oke. Membuat Cubins nya menangis sengsara. Boleh lihat item dulu bentar untuk dari lihat sekalian gold nya bapak produser kita. Nih aku gak sukanya kalau carry nya ini tadi di awal dia kalah EXP sama gold sama Rafaela. Kenapa? Karena dia nge-last hit tapi dia gak dapet gold nya kayak gitu. Kalau kita pakai 10 item rom kalau misalkan kita kalah level terus kita apa ya bahasanya. Kayak kita barengan farming nya sama yang EXP nya di atas kita kita gak bakal dapet gold sama sekali. Nah itu dia permasalahan nya tapi masalah pun datang lagi di area bottom lane nya seorang diri harusnya akan ada trade kill. Karena bay match nya terlalu dalam ke area turret. Oh iya dan minecraft nya berhasil dapetin satu koin kill tambahan disini bisa dibilang dengan adanya assist dari bounty hunter juga masih belum dapetin gold 80 nya. Danまだ satu perfect match ditambah dengan satu fatal links dan ternyata tidak mendapatkan apapun. Ini gameplay nya berbeda banget dari game yang kedua, rotasi awalnya bagus banget memaksimalkan dari reka esports adanya NEI dan juga BMX. Tapi permasalahan nya sekarang gameplay serobah mereka dengan baiknya bisa ngebalikin terus-terusan. Tiga poin kill sudah dikantongi dan Qbeams tanpa adanya buff harus tertati-tati untuk berfarming-farming. Jadi ya. Oke. Joe udah mulai datang juga kali ini lihat ini dia perbedaannya jelas banget. Miracle dari level 6 dan Qbeams nya baru setengah di level 5 dibalikin. Eh buff nya dicolong dua kali. Iya kan dibilang, grok hyper tank ini. Dia mau pakai skill aja mikir dua kali kan gak punya blue buff. Pasti, pasti dan perfect match connect tentunya. Coba untuk ngeganggu dari NEI nya dipaksa untuk mundur di slow effect. Oke NEI kali ini kayaknya gak mau terlalu terburu-buru. Dia tahu dia udah tumbang satu kali grok udah tumbang dua kali di early game tuh gak enak banget. Susah banget tadi untuk snowball dan dapetin item dari segi gold nya juga bakal apa ya bisa dibilang kayak jomplang gitu loh. Tapi early game untuk reka tentunya enak gara-gara mereka bisa ngepress Qbeams nya. Enggak apa-apa itu seorang tank yang penting dua buff hilang untuk Qbeams. Sehingga mengebagikan dia kalah level dari Miracle sekarang dua level perbedaannya. Ini enggak terlebih-lebih nya. Duh hampir dia ambil tapi di belakang langsung flicker triple stun langsung di chock slam well. Dragon Miracle masih menyimpan purify nya. Di belakang langsung ada pergerakan air strike, slow effect, silence dan keluar dari Qbeams saja Miracle dapetin satu poin kill nya. Joe tertutup jalan dari baril dan harus mundur dengan perfect match mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Qbeams akhirnya dapetin dua buff yang dia inginkan sejak early game. Iya inisiasi dari gameplay server yang enggak diikuti dengan follow up tentunya. Dua kali perfect match nya tadi connect terhadap dua hero tapi sayangnya enggak ada follow up damage. Dan lagi Ki pun juga mencoba hal yang sama tapi sayangnya belum ada follow up. Sehingga mengagifaktikan malahan ini tumbang satu persatu di arah mid lane Miracle. Joe nya hilang. Rontok itu kayaknya Miracle kali ini udah nyaman banget di belakang. Coba untuk bertahan terlebih dahulu. Ngambil objektif dan ini bakal makin lebih kaya lagi dari Reka Esports. Terus-terusan tidak berhenti triksi nya. Penalti zone di timing yang salah. Wanya kena tanah saja sementara di belakang langsung ada silence pergerakan dan stun. Holybap Rismang akan dapetin satu dari Bimax nya. Langsung ada pergerakan dari ansapable force way of dragon connect ke arah seorang Cubins. Dan kali belakang triksi nya juga bakal tumbang. Sementara itu di sisi lain kita bakal melihat pergerakan dari air zit nya didorong ke kali ini. Di slow effect langsung di top slam balik sama Joe. Dan dengan ada Fatalings dia mampu untuk menyelamatkan Zoibit. Yes Cubins akhirnya ditumbangkan pula triksi ditumbangkan dan Reka Esports. Oh no Joe, Joe satu hit lagi. Boom meledak langsung 4 poin. Kildamankan sama Miracle 320. Dan ternyata ini bakal jadi makin mengerikan lagi. Karena dia udah mengamankan sekitar 320 tambahan gold. Plus satu buff lagi kayaknya mau dicolong nih. Oh oh triksi kali ini dalam bahaya Reka Esports sudah menduduki jungle milik tim Canflix Erowow. Dan ketika top lanenya menjadi sebuah sasaran bagi Reka Esports. Turet yang kedua pun hilang. Ini berbeda banget. Dari sisi Reka mereka masih punya turet secara utuh. Rekal terus. Rekal terus. Begitu. Nih bagus banget kayak gini. Dan tapi kalau misalkan melihat dari Wild Dragon. Lihat Nih-nya juga pakai Purify. Sulit banget Budaya untuk di-pick off dari Nih-nya sendiri. Terlebih sadar nggak sadar. Dia pakai talent support yang mana akan meridus cooldown dari Purify-nya sendiri. Jadi immune-nya dia makin lebih sering lagi Budaya. Sementara ini kita akan melihat Miracle. Pelan-pelan bergerak lagi ke arah bottom lane. Bakal didorong sama Bymax juga dengan menggunakan Natalya-nya. Main aman banget. Dan kali ini akan ada perfect match. Konek karena Miracle kan nggak konek sama sekali triksi. Udah mulai muncul. Terkena selain efek final di zone. Dan bakal tumbang begitu saja sama Beliam Rekal dan Sonata. Bakal konek karena dua ira sekali. Ubins bakal terkena damage yang cukup besar. Sementara itu Joe juga harus tumbang di arah bottom lane-nya. Canflix Erowow semakin tertati-tati. Pergerakan dari Reka nggak bisa dibendung. Dan ketika Cubins nggak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa mundur, threat damage pun nggak bisa. Lagi dan lagi moon-nya juga berimpak sangat besar dengan Vector Estrex. Siapa yang berani masuk ke areanya? Gila nggak ada sih. Tadi slow-nya aja tuh ke arah triksi slow banget. Liatin nih, liatin. Cepret, cepret. Dia kena red buff, terus juga dia kena sedikit power of nature. Nggak boleh bisa kemana-mana dan Deadshot Natanya sih. Lihat ke arah Cubins, langsung sekarat dia. Iya, ketika dari game-nya mau ngejar pun nggak jadi. Oh, mundur, mundur. Ini Shedrit, ada Vector Estrex. Hubar semuanya. Dan sekarang posisinya Reka udah nyaman banget. Dari segi net worth pun udah beda. 8.000. Liat zoom-nya, wuss, damage-nya sih. Nelannya banyak banget dia. Itu dia. Kali ini Miracle coba untuk fokus lagi ke arah objektif di area metrical. Lagi dari Ney-nya masih coba untuk nge-zoning terlebih dahulu. Terlebih dia juga punya kapabilitas untuk melakukan pertahanan yang sangat-sangat luar biasa. Dia masih punya purify. Dia juga ngambil satu buah item. Tiga hero bahkan. By Max, Ney dan Moon ngambil magic potion untuk menghindari lontaran dari seorang Erzid. Nggak mau dilempar sama Erzid. Iya, nggak masalah sasaran kan atau ada dendam pribadi tiba-tiba dibalang. Padahal satu tim. Iya, nggak mau. Siapa tahu bisa rebutan makanan gitu di Gaming House. Nah, iya. Apalagi lagi kayak gini kan. Hahaha. Oke, final strike coba untuk dihajar terlebih dahulu, Joe. Coba untuk nahan damage-nya juga Miracle udah mulai datang. Langsung keluar dan penalti zone-nya keluar begitu saja ke arah belakang. Langsung ada wajar juga. Hollywood Pison kena dua. Dan Sonata coba untuk ngamanin di arah belakang by Max-nya. Mengincar violence karena Ki. Ki bakal tumbang. Begitu juga-jagaan Joe dua harus tumbang. Erzid bakal coba untuk diberikan slow effect. Biar air strike lagi Moon. Memaksa Canflix Arrow Junior harus mundur ke area dalam inhibitor turret high ground-nya. Iya, kehilangan dua player membuat Canflix Arrow semakin susah untuk mendefense secara bottom lane-nya. Nih terlalu dalam, terlalu jauh untuk ngeharas. Dan sayangnya, dari Rekai Sport pun nggak berhasil untuk mendapatkan inhibitor era bottom lane. Nih tumbang secara percuma. Yap, dan lihat triksinya sendiri kali ini. Coba untuk mengamankan satu buah minion di arah atas. Zoidit sekarat. Miracle balik kejar Kangga. Kinia udah sekarat banget kali ini. Nggak ada perfect match-nya yang ingin. Oh my God, lihat dihindari begitu saja. Dengan menggunakan pergerakan jalan saja. Karena Joe-nya terlambat mengeluarkan Fatal Links-nya. Chalk slam-nya terlambat nih. Nggak nangkep siapa-siapa. Nggak ngekek siapa-siapa. Dan Miracle pun kayak, dia sambil mundur-mundur tetap ngasih damage juga. Dengan Rapsodi yang dimiliki. Cepat banget, gila. Dan Flix Arrow nggak berani untuk mengejar kali ini tanpa adanya kontes. Rekai Sport berhasil mengamankan Lord yang pertama. Diporak-porandain banget sih ini. Entah kenapa ya, melihat kayak dari awal mereka jalan banget dengan adanya Ney sebagai bait di depan. Dan ternyata RZ-nya tuh ngebantuin ngebuff gitu loh. Jadi lebih cepet banget. Terus. Dan ini mungkin yang ditunggu dari Kinvaxor Ovo adalah setup yang baik dari at least Joe atau Trixie. Nggak, susah sih. Serius. Gimana caranya mereka ngincer ke area backline-nya sementara Moon dan juga Miracle pake Purify. Ah, itu dia Purify-nya. Ki dari tadi walaupun dia pake Flicker ya. Dia nggak bakal bisa mendapatkan Miracle karena Miracle sabar banget nunggunya. Dia nungguin, pokoknya dia pake Purify pas terkena Way of Dragon. Untuk buara besar udah disiapin semuanya. Miracle nggak membong-bong Purify-nya. Membuat Gameplay Zalo semakin sulit lagi buat ngelakuin setup. Sakit. Sakit banget loh itu serius dari Miracle. Baru satu hit banget. Kali ini Joe-nya bakal coba untuk bertahan terbitang dulu. Bimax-nya masih ngumpet-ngumpet di area rumputan. Lihat awas Ransodi-nya sakit banget di area belakang. Cubinsnya bakal terjebak di depan sana. Masih ada pergerakan juga. God like diamankan, nggak bakal ada tambahan. Damage-nya lagi Zalo Ibu juga bakal tumbang double kill diamankan. Bimax-nya juga hilang down di area lainnya. Miracle akan memberikan dealing damage yang cukup bebas di depan sana. Trixie bakal terkena serangan dan ada Way of Dragon Karamun. Tapi lihat Lord-nya lagi gebuk-gebukin ke arah base-nya. Dan sementara itu masih bisa ditahan begitu saja. Cubins coba untuk bertahan tapi Air Strike juga terlalu sakit damage-nya. Tidak bisa dibendung lagi. Harus mundur dua melawan tiga posisinya tapi mereka masih punya Super Minion. Trixie apakah mereka mampu dan sementara langsung ada ejector di depan sana. Muriva digunakan kapal bisa bertahan. Kibis bakal tumbang. Air Strike langsung berfokus karya base dan Dead Strike. Reka Esports akan lolos ke babak semifinal. Melaju ke babak selanjutnya. Congratulations untuk Reka Esports. Dan 85% tentunya kalian semua betul dalam mendebak Reka Esports. Tetapi walaupun dari tim Genvisaro di game pertama di game kedua mereka cukup baik. Bener banget. Performanya sayangnya di game ketiga. Sama-sama main cepatnya. Kau gak tau sih beda juga beda banget. Ini karena pemilihan hero gak sih? Ya. Aku dari...